Halo guys, kembali lagi ke channel Republik Rakyat Delusi, channel yang membahas segala hobi-hobian yang ada. Kali ini tidak ada Ishal, tidak ada Fadhil juga, kali ini sama saya, Aldi. Kenapa cuma saya? Karena hari ini kita akan membahas set up kamar saya. Oke, let's go guys! Kamar ini sebenarnya saya gunakan selain buat tidur tentunya, saya biasa main game di sini, set up kerja saya juga di sini karena kebetulan saya di salah satu budak korporat sebagai analis. Kebetulan juga kantor baru saya ini sudah menerapkan work from anywhere, jadi saya bebas banget nih mau kerja di kantor atau tidak. Semenjak di sini juga, saya sudah tidak pernah sama sekali ke kantor, jadi saya full kerjanya di kamar ini, guys. Jadi, ini PC gaming saya, biasanya saya pakai untuk main Genshin Impact pasti, soalnya kan banyak teman-teman dari anak-anak RRD juga pada main Genshin Impact. Saya juga pakai untuk main Valorant, tapi sudah jarang karena sudah tidak sekompetitif itu. Sama saya biasanya main Viva sih, sama teman-teman saya yang lain, kita main Pro Club bareng-bareng. Nah, spek dari PC gue ini, gue pakai prosesor Ryzen 5 3600 yang 6-core prosesornya. Untuk GPU-nya, gue pakai Nvidia GTX 1070, dan untuk RAM-nya sendiri ini 16GB. Untuk layarnya, main monitor gue ini, gue pakai ViewSonic XG2405. Ini untuk yang gaming dan sudah 144Hz. Dan untuk second monitor gue, itu gue pakai LG 22-inch. Ini gue jadiin second monitor karena untuk lain, WhatsApp, dan lain-lain aja sih, sama Discord sih terutama. Jadi, gue tetap bisa mantau orang keluar masuk Discord sambil main game gitu. Untuk ARM dari monitor gue, ini dua-duanya kebetulan gue pakai Oximus. Kenapa gue pakai ARM? Karena waktu sebelum pakai ARM, lumayan makan space banget nih di meja gue kan. Nggak terlalu gede ya. Jadi, gue decide buat beli ARM aja sih. Jadi, space-nya lebih banyak buat keyboard dan lain-lain. Untuk mouse yang gue pakai, ini di seri HyperX, Alloy Origin. Nggak ingat gue. Untuk mouse-nya, gue pakai XTR-FY M4. Merk yang kayaknya jarang ya orang pakai XTR-FY. Selain mouse keyboard yang tadi gue sebutin, gue juga ada controller Rexus yang wireless. Gue hanya pakai ketika main Viva sih. Pernah coba main pebuat main Genshin, tapi kagok. Dan untuk headset-nya, gue pakai RTX 7 yang wireless. Jadi, kalau lagi bosen, kadang-kadang gue duduk di kasur sambil tetap ngobrol di Discord sih. Fungsinya itu. Kalau misalkan gue lagi nggak pakai headset, gue pakai speaker itu Sonic Gear. Karena ini merek lama banget, gue lupa juga detail-nya. Tapi ini 2.1 karena ada software-nya lagi di bawah. Dan bass-nya lumayan sih. Buat gue pribadi ya. Jadi, gue puas banget untuk nonton Netflix, Disney Hotstar, dan lain-lainnya. Di sini untuk desk matenya, gue pakai desk matenya dari keluaran Tenjin Scrollworks. Punyanya Kevin Hawks. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Untuk ini, gue dapat yang seri Raijin Fujin pada saat itu. Mungkin bisa dicek juga sih. Kalau teman-teman mau dicek di Tokopedia-nya aja. Sekarang dia suka banyak ada seri-seri lain sih. Dan memang bagus menurut gue. Untuk meja, di sini gue pakai 2 set Adil Slinmon keluaran dari IKEA. Sekitar tahun 2020 gue beli. Kayaknya masih ada sih harusnya. Ini main table gue yang tadi PC gue. Di belakang bangku ini ada meja Adil Slinmon juga keluaran dari IKEA. Itu gue pakai untuk tempat kerja gue. Jadi di situ ada laptop, sama ada iPad gue juga yang gue pakai untuk kerja. Untuk laptop kantor gue, gue dikasih sama kantor itu Macbook Pro 13 inci. Yang pakai Core-nya itu Core i5. Selain itu, gue juga dikasih iPad 9 dari kantor juga. Sebenarnya itu bukan untuk kerja sih. Jadi kadang gue pakai buat nonton juga atau main game juga ada yang di situ. Untuk kursi yang gue pakai sekarang, ini gue pakai keluaran Thunder X3. Merk lokal, saya ingat gue. Ini udah beli sekitar 2 tahun. Dan masih kokoh. Paling kendalanya sih cuma di sampingnya. Busa sampingnya biasa ya. Karena ketahan-ketahan gitu. Jadi udah mulai agak-agak rusak sedikit sih. Tapi nggak parah untuk busa di tangannya. Untuk webcam yang ada di sini, itu gue pakai Nemesis NYK A95. Kualitasnya lumayan sih. Menurut gue untuk sekedar webcam doang. Untuk space yang laptop kantor gue dan lain-lain. Gue pakai Desmet Legendaris juga. Sebenarnya Desmet lama, cuma sayang masih gue pakai, itu keluaran Orico. Sebenarnya 11-12 sih sama Tenjin, cuma memang jauh lebih tipis sih untuk ini. Dan nggak ada desainnya ya kayak Tenjin. Kalau Tenjin kan memang terkenal dengan desainnya. Di atas meja kerja gue itu ada rak. Dimana itu biasanya gue naruh. Ada deodoran, ada relks gue yang udah nggak kepake. Sayang sekali. Terus ada file-file lainnya. Ada juga harta berharga. Legendaris foto album to shoot masa lalu. Di sebelah kiri gue ini, nih tangan sebelah kiri gue ini tempat tidur gue. Tempat tidur sehari-hari, goler-goleran, rebahan, dan lain-lain. Di depan tempat tidurnya ada rak baju. Baju-baju sehari-hari dan baju pergi juga. Selain itu, pastinya di balik pintu gue akan menggantung jaket. Dan celana jeans. Untuk temboknya, kenapa di chat biru? Karena basically gue suka warna biru. Dan gue merupakan fans dari klub bola badut saat ini. Chelsea FC. Yang mana performanya sedang buruk kawan-kawan. Teman-teman, jajan tiada henti. Pemain tidak berbakat. Sekian dulu teman-teman. Makasih banyak nih yang udah ngikutin setup kamar gue. Pokoknya jangan lupa like, komen, sama subscribe. Selain itu, buat orang-orang dermawan di luar sana. Yang mau membantu teman-teman RRD. Terutama gue, untuk upgrade dan lain-lain. Bisa langsung klik link traktir di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Gue Aldi pamit. Kita tungguin setup anak-anak RRD yang lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!